Halo, hai, pi Disangkan song With Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain selamat penunaikan ibadah puasa yang bisa kalian upload desainnya di Instagram story ataupun WhatsApp story-nya teman-teman, semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free Jadi yuk, teman-teman udah liat hasil desainnya, kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman boleh klik template Instagram story yang ini ya, setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya, disini teman-teman kalian bisa masukin dulu aja kode hex 1, 0, 2, E, 6, 4 kita akan pakai warna biru tua setelah itu, kita cari yang namanya blue speckle pattern kita klik grafik, kita masukkan yang ini teman-teman perbesar dulu dan taruh di setengah dari layar desainnya teman-teman kita taruh disini setelah itu, teman-teman masuk ke bagian elemen lagi, kalian cari grainy gradient gradient, kita klik grafik teman-teman boleh pilih grainy gradient mana yang mau kalian pakai disini banyak banget ya opsinya teman-teman, kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian aku akan pakai yang ini kemudian kita perbesar dulu kita taruh di bagian bawah teman-teman bisa atur rotasinya oke, kira-kira seperti ini next, kita akan masukkan elemen moskwi atau masjidnya nih teman-teman, kalian bisa cari aja moskwi di bagian elemen kemudian klik grafik kita scroll teman-teman bisa scroll saja sampai kalian menemukan elemen yang satu ini kita masukkan dulu aja ke dalam desainnya disini, teman-teman bisa crop dulu bagian elemennya sampai tersisa bagian atas dari moskwi-nya teman-teman disini kita crop dulu samping-sampingnya kemudian kita perbesar kita taruh di bagian atas desainnya teman-teman ya kemudian teman-teman search shape kita klik all disini teman-teman bisa masukin aja elemen yang kotak kita ganti dulu aja warna shape-nya itu dengan FFC06B sebenarnya warna ini aku ambil dari warna moskwi-nya teman-teman kalau kalian menggunakan elemen moskwi yang berbeda berarti kalian sesuaiin aja warna shape-nya sesuai dengan warna moskwi-nya teman-teman ya kemudian kita tarik dulu jadi persegi panjang kita taruh di bagian tengah untuk yang pertama shape-nya itu kalian klik disini kemudian kalian cari shape yang bentuknya seperti ini teman-teman kita klik terlebih dahulu kita perkecil kemudian kalian copy paste shape yang kedua kalian ubah kembali dengan shape kotak kemudian kalian perkecil sesuaikan ukurannya dengan shape yang ada di belakang kita timpakan dan kita taruh di sebelah sini jadi kita buat ilusi seolah-olah bentuk shape-nya seperti ini ya teman-teman selanjutnya untuk bagian keduanya kita akan tulis selamat penunaikan ibadah puasa berarti ada 4 shape nih teman-teman untuk shape kedua dan ketiga teman-teman bisa copy paste aja shape kotak ini kemudian taruh di bagian bawah copy paste lagi kita atur dulu oke kemudian untuk yang terakhir kita copy paste aja shape pertamanya kemudian kalian rotasi 180 derajat jadi untuk bagian ujungnya ada di sini eits sampai di sini belum selesai teman-teman kalian masukin lagi kotak shape yang sama di sini kita ganti dulu warnanya sesuai warna shape-nya kita sebelumnya tapi teman-teman klik aja tanda tambah ini kalian klik di bagian bulatannya kalian geser ke arah yang lebih gelap setelah itu kalian perkecil kalian taruh di sebelah pinggir teman-teman bisa taruh si kotaknya ini kira-kira seperti ini kemudian kalian tarik dan kalian pastikan sudut di bagian shape ini menyentuh bagian shape yang ada di belakangnya setelah itu teman-teman kalian bisa sesuaikan aja sudut yang ada di kiri ini sesuai sama sudut yang ada di shape belakang kirinya jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman yang sebelah kanan kita menyentuh yang bagian atasnya yang sebelah kiri berarti kita sentuh bagian kirinya kemudian kalian klik position klik backward tiga kali ya teman-teman karena ini untuk shape pertama kita pakai dua shape yang berbeda lakukan hal yang sama dengan shape yang lainnya kalian bisa pastikan dulu shape-nya kalian yang shape-nya lebih gelap ini sesuai dengan ukuran yang ada di bagian atas tara ini dia ribbon yang kalian buat disini kenapa sih kita gak pakai langsung aja dari elemen kadang-kala ketika kita memasukkan text ribbon yang ada di elemen ini gak cukup untuk memuat kalimat yang ingin kita sampaikan jadi triknya teman-teman bisa pakai shape seperti ini dan bikin versinya kalian next teman-teman bisa klik text kemudian disini kita klik aja at a heading teman-teman bisa tulis selamat menunaikan ibadah puasa disini kita tulis dulu ya kata pertama selamat kita ganti dengan font feel free kita pilih yang playful kita ubah dulu warna textnya dengan warna yang sesuai sama warna latar belakangnya yaitu biru tua kita perbesar kemudian kita taruh di dalam ribbon yang pertama copy paste menu naikkan apakah sampai disini sudah selesai belum ya teman-teman kalian klik dulu aja di bagian backgroundnya teman-teman kemudian kalian klik group disini kita klik titik 3 dan kita log terlebih dahulu elemennya kemudian kalian select bagian text dan juga mouse queennya kalian perkecil sedikit kalian taruh di posisi atas sisakan area bawahnya kenapa sih kita sisakan jadi gini teman-teman untuk mouse queennya kita akan copy paste kemudian kita taruh di bagian bawah cuma sekarang kita akan ambil area bawah dari masjidnya jadi kalian perbesar dulu baru kalian crop area atasnya jadi disini kita ambil bagian bawahnya ya teman-teman kemudian klik done kita pindahkan elemennya ke atas kita perkecil dulu pastikan dia menempel dengan area ribbonnya untuk bagian atas mouse queennya juga sama kita tempelkan di ribbonnya setelah itu kalian selek semua bagian text dan juga elemennya kalian taruh di bagian tengah dari desainnya teman-teman oke deh teman-teman sampai disini sudah selesai kalau kalian sudah selesai mendesain kalian bisa klik share kemudian kalian download download lah sebagai png kalau seandainya teman-teman takut desain yang udah kalian buat ini nanti ngeblur setelah di upload kalian bisa klik aja di bagian size ini kalian naikkan menjadi 3 jadi teman-teman bisa naikkan jadi 3 cuma fitur ini hanya tersedia buat teman-teman yang menggunakan kanva pro kalau misalkan teman-teman gak pakai kanva pro kalian bisa save-nya sebagai size 1 kali doang oke deh teman-teman gimana simple banget kan untuk bikin ucapan selamat menunaikan ibadah puasa yang kalian buat sendiri menggunakan elemen di kanva free yuk langsung dicobain juga ayo buat versinya kalian tag aku di instagram story dengan hashtag gokanfasion dan mention aku di at kanioni c-a-n-i-o-n-y nya 2 thank you teman-teman yang sudah nonton tutorial ini ayo jangan ditonton doang tapi dipraktikin juga ya kalau seandainya tonton ada request tutorial lainnya kalian bisa tulis aja di kolom komentar jangan lupa subscribe dan like video ini thank you semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye